Intro Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini bersama gue Lihan Dan kita kali ini bakal bahas settingan Apex Legends Mobile yang lebih lengkap lagi Serta penjelasannya untuk masing-masing pencetan gitu ya di settings yang ada di Apex Legends Mobile ini Karena banyak juga pertanyaan ke gue gitu kan, masih nanya sensitivity padahal gue udah buatin videonya Sebenernya sensitivitas itu tergantung dari kalian sendiri sama HP kalian Tapi kalo misalkan kalian pengen diru gue, gue juga udah ubah beberapa sensitivity ntar bakal gue kasih liat ke kalian juga Ya terserah, mau ikutin juga gak masalah Terus layout dari tombol-tombolnya mau ikutin juga gak masalah, gue juga gak bakal marah gitu ya Kalo misalkan kalian nyaman dengan settingan gue, ya silahkan aja Disini gue bakal ngejelasin juga dari fungsi-fungsi settingan yang ada di Apex Legends Mobile Jadi kalian gak bakal bingung sambil gue coba translate ya Semoga kalian ngerti juga karena posisinya gak bakal berubah Yang pertama itu kita bakal setting emasis Emasis ini perlu di-offin atau di-onin ya di-onin Karena kalo misalkan kalian off-in, ini gak ngebantu kalian buat nembak gitu ya Nih, ini gue on-in ya Jadi kalo misalkan kalian itu ada lagi jauh daripada musuhnya, gak nempel-nempel banget Pas kalian keker itu langsung menuju ke arah musuh Wuh, langsung auto headshot Sedangkan kalo misalkan kalian off-in ini emasis Ini itu gak bakal ngebantu sama sekali Jauh, misalkan sedikit kayak tadi Terus gue keker, nah di sebelah kepala Sedangkan kalo misalkan emasis nyala itu, ini bakal ngebantu banget Walaupun kalian mau pake EDS EDS itu tombol yang disebelah, yang disebelah kanan nembakannya Nah ini juga ngebantu banget nih Gue contohin lagi ya Ini di sebelah sini Terus kalian tinggal pencet tombol EDS-nya aja Nah itu langsung menuju ke arah kepala Jadi tombol EDS itu sebenernya jangan di-hide Dipake aja, ntar bakal gue jelasin Terus buat bolt action sniper firing mode Ini ada tap to fire sama release to fire Maksudnya itu dipencet langsung nembak Atau diteken dulu gitu ya Diteken yang lama, baru dilepas langsung nembak gitu ya Kita ubah dulu ke bolt action sniper Kita ubah kreber Atau sentinel sama aja Ini kalian tekan Pas kalian lepas Dia baru keluar tembakan Jadi tekan, kalian bisa geser-geser Terus kalian lepas Dan itu langsung auto nembak gitu kan Nah ini agak ngaco ya Di auto EDS when using bolt sniper Karena udah gue off-in pun Dia tetep EDS Kalo misalkan pake tombol EDS Mau gue on-in pun Gue pake tombol sebelah kanan itu gak bakal Kiri itu gak bakal EDS Jadi yang kiri itu pake tonjok kiri Yang kanan itu pake jempol gue nembaknya Nah ini gak auto EDS juga Gak bakalan gitu ya Sedangkan pake yang ini pun Mau gue off-in Dia malah tetep EDS gitu Dia tetep bakal EDS Dalam mode seperti ini gitu Jadi Settingan yang itu nih Masih ngaco banget Karena sebenernya Bisa banget di off-in Biar kalian pas lagi jarak deket gitu kan Sniper jadi shotgun Itu bisa banget Terus buat shotgun firing mode Ini ada tap to fire Dipencet juga kayak sniper tadi Kalo misalkan release Ya di hold lagi Dan hold to EDS Release to fire Ini bagus buat pake peacekeeper Misalkan release to fire Sama ke sniper tadi Harusnya gak usah gue jelasin lagi Kenapa bagus buat peacekeeper Karena peacekeeper itu Kalo misalkan kalian ngeker Dia bakal ada mode burstnya dulu bro Nah ini bakal ada mode burstnya dulu Jadi kalo misalkan kalian Pencet itu dalam langsung EDS Dia langsung auto tuh Nah auto Karena kalo misalkan dirilis to fire doang Itu dia gak bakal auto EDS Nah ini harusnya sniper tuh kayak gini Kalo misalkan di off-in Kalian bisa hold Terus kalian bisa lepas Langsung lembak Hold Geser-geser Movement Tembak Ternyata bagus banget buat main shotgun bro Jadi buat kalian player-player shotgun Sebenernya Harus nyalain banget Tombol EDS Yang disebelah kanan gitu ya Tembakan sebelah kanan Yang muncung pelurunya itu Yang ke arah kiri Karena disini lebih gak keliatan coy ya Nah ini Ke arah kiri coy Keliatan tuh Nah disinilah Nah ke arah kiri ya Itu keliatan ya Tombol jempol buat EDS Kalian pasti ngerti juga Buat tombol EDS nya Lanjut lagi di One tap EDS and fire Disini tuh ada off Fire after EDS Fire while EDS Sama mix gitu ya Kalo misalkan fire after EDS Itu gimana bang Ganti senjata lagi bro Ke senjata modelan Karbin gitu ya Ini Bakal gua kasih unjuk Jadi dia bakal nembak Setelah kalian itu EDS Setelah kalian ngeker Jadi kalo misalkan kalian Baru pencet doang Ini gak bakal nembak Ngeker dulu Baru war perhubunya Sedangkan kalo misalkan Fire while EDS Ini bakal nembak langsung Tuh Ini bakal nembak langsung coy Tanpa kalian namanya Tunggu ngeker dulu Langsung auto nembak gitu Jadi sebenernya bagusan Yang fire while EDS Jadi Kalian tuh langsung Menang damage Trading gitu kan Di awal Cuman pasti buat Peluru miss nya pun Bakal banyak juga Tapi Ya bagusan fire while EDS Karena ini bakal bagus banget Sedangkan yang mix Sebenernya gua agak kurang paham Yang mix nya itu bagaimana Karena Yang mix nya ini Agak membingungkan gitu Karena mau diapain pun Ya dia Juga gak mau nembak nih bro Tuh Gak mau nembak bro Harus di tekan dulu Harus di tekan dulu Jadi Lebih lambat lagi Jadi mendingan fire while EDS aja Nah kalian Liat lah Kalau memang sebelah 3 Gini ya Yang posisi ketiga pokoknya Secondary fire button itu Yang ada di kiri atas Gue Yang gue nembak Tentunjuk kiri Itu di on in aja Sedangkan kalau misalkan Enable when EDS ini Diaktifkan Di saat kalian ngeker doang Ilang kan Ngeker ada Ilang Ngeker Ada Eh lu kok ilang Gitu ya saya Jadi Mendingan Diaktifin aja Buat tombol yang Secondary fire button ya Kalau misalkan kalian memang Pake 4 jari kayak gue Lanjut lagi di EDS modenya Mau tap Mau hold Mau mix Sama aja Nggak ada perubahan Quick throw Quick throw ini bukan Iya bukan kalian itu Ngelempar ulti Ke quick gitu Langsung kelempar Atau lempar granat Langsung ke Lempar Bukan bro Quick throw ini Yang di sebelah sini Jadi kalau misalkan Kalian punya barang-barang Nggak penting Kayak contohnya Ya Ya bukan peluru yang Kalian butuhkan gitu ya Kayak misalkan nih Gobo heavy Gobo shotgun Ini kalian tinggal Pencet tombol quicknya aja Kalian bisa langsung Pencet tap-tap-tap-tap Buat buang barangnya Sedangkan Kalau misalkan kalian Pengen Buka tas terus Baru buang barangnya Juga sebenernya bisa aja Tapi lebih makan waktu Sedangkan kalau misalkan Quick throw Kalian bisa langsung Discard Pas kalian pencet Tekan doang Lanjut lagi Ada di Settingan Scope mode Ini sebenernya buat TPP ya Jadi kalau misalkan yang Solder mode ini Kalian ngeker Pas kalian nggak pake Kekeran Itu dia masih Bisa ngeker-kejalan Kayak Fortnite lah Kalian pernah ngeliat ya Gue agak bingung juga Ngejelasin ya Kayak Free Fire Nembak mungkin ya Pokoknya Kalau misalkan yang Solder mode tuh kayak gitu Buat TPP Jadi disini Mungkin nggak bakal Gue jelasin Karena gue lagi Nibode FPP Lanjut lagi Gyroscope gue off-in Karena memang Gue nggak pake gyroscope Gyroscope itu Buat kalian yang Gerak-gerakan handphone kalian Tapi gue takut Kelepas kabel gue Jadi gue nggak pake Dan emang gue nggak biasa Pake gyroscope Lanjut lagi ke Auto-firing Yang gue udah on-in pun Gue masih nggak tau Fungsinya sebenernya Karena kalau misalkan Kita bahas-bahasanya Ini auto-firing Berarti dia bakal Auto-nembak Nggak Nggak auto-nembak juga ya Disini Dia nggak auto-nembak juga ya Jadi Mau di off-in Mau di on-in Ya gue masih nggak tau Fungsinya untuk auto-firing Mungkin kalian di kolom komentar Tahu artinya Kalian langsung aja Kasih tau ke gue Terus Buat yang weapon Auto-cycle on empty pun Ini maksudnya adalah Kalian bakal ngeganti senjata Di saat senjata kalian tuh Pelurunya abis Tapi Meskipun gue on-in Peluru gue abis nih Nggak ganti Mungkin Perlu banget abis Sampai gue nggak bisa Reload lagi Baru keganti senjatanya Mungkin seperti itu Padahal yang kita butuhkan adalah Di saat Ya Sebenernya gue udah Abis peluru pertama nih Sebelum gue reload lagi Langsung keganti senjata Kayak begini Nah ini Kalian harus pencet sendiri guys Jadi ya guys Kalau misalkan kalian pengen Ganti senjata di saat Peluru kalian abis Jadi mau di on-in Mau di off-in Gue masih nggak tau juga Jadi gue on-in aja gitu ya Karena misalkan pelurunya Bener-bener abis banget Baru keganti tuh senjata Terus ADS button Rotate kamera ini Maksudnya ini ADS yang di sebelah sini Tombol keker guys ya Jadi Tombol kekernya ini Kalau misalkan kalian tekan Dan kalian main 2 jari Nah Kan ini tekan nih Ini jempol gue ada di tombol Sini Ngeker nih Nah ini mau gue geser kemana pun Dia nggak bakal rotate Dia nggak bakal ngegeser sama sekali Sedangkan kalau misalkan Gue nyalahin Gue on-in Nah ini perlu nih Buat yang main 2 jari doang nih Nah ini gue pencet Nah ini gue bisa geser-geser Gue puter-puter Dia bakal keputar coy Tapi disini gue off-in Karena gue mainnya 4 jari Jadi Gue nggak mau Tombol At lunjuk gue Malah ngerusak Gue punya ini Punya kestabilan buat nembak Jadi gue off-in Khususnya buat 2 jari aja Lanjut ke Quick Optic Switch Ini buat ganti kekeran Kalau misalkan kalian punya kekeran Lebih dari 1 juga Di senjata yang berbeda Ataupun Yang misalkan kayak begini ya Gue pake karbin Terus attachment gue itu Gue pakein kekeran 1 Yang ini Ini Nah Gue bisa langsung auto ganti Buat kekeran ya coy Gitu ya Nah Nah Bakal cepet banget ya Jadi ini butuh juga Butuh untuk di on-in juga Biar kalian bisa Gonta-ganti Kekeran Kali 3 Kali 2 Karena lebih enak pake kali 2 Menurut gue Lanjut lagi ke permanent Mele Display ini Buat Mukulannya Jadi kalau misalkan kalian off-in Kalian nggak bakal bisa mukul Di saat kalian megang senjata Ini gue taruh di sebelah joystick Keliatan ya Jempol Yang Buat yang di jempol kiri ini Keliatan di bawah smoke Itu ada Tinju Jadi kalian megang senjata pun Kalian bisa langsung mukul Gunanya apa bang Bisa seluruh kalian abis Kalian bisa langsung pukul musuhnya Jadi Ini bekal guna banget Buat kalian mukul musuh Buat trading-tradingan di awal Gitu ya Karena kalau misalkan kalian nggak ada Tombol pukul ini Kalian butuh untuk Balikin senjata kalian dulu Ke dalam tas Baru kalian bisa pukul Pake tombol tembakan biasa Lanjut lagi Dari advance ini Ada Continuous throwing Ini gue rasa di off-in aja Karena dia bakal Ngebar-bar Ngelempar Granat yang ada di dalam Tas kalian Ini kan gue off-in ya Jadi bakal Nggak bakal continuous Dia nggak bakal ngelempar Terus Sedangkan kalau misalkan kita on-in Nih Kita on-in yang ini Ini bakal ngelempar nih Gue ada arcstarnya berapa nih Ada tiga arcstars di bawah Ini bakal ngelempar Tiga-tiganya Walaupun gue lepas Nggak jelas emang ini Settingannya bro Karena udah gue on-in juga Untuk continuous throwing Tapi dia nggak ngelempar juga Sebenernya Kalau misalkan kalian on-in Dia harusnya bakal auto ngelempar Terus sama kayak kalian itu Ngeheal Ngisi battery itu continuous kan Itu bakal ngisi terus gitu ya Tapi disini Mau go on-in Mau go off-in Memang nggak bisa juga gitu ya Beberapa settingan Memang lagi Kagak jelas juga Masih broken banget Terus disini ada Tactical ability Rilis metode ini Ada quick Ada klasik Nah ini baru nih Kalau misalkan pake quick Harusnya nih guys Ini kalau misalkan pake quick Gue pake thunder Ini langsung kelempar Langsung kelempar Betul gitu ya Ini masih betul settingannya Terus ke gameplay setting Disini auto open doorsnya Di off-in aja Menurut gue Karena kalau misalkan auto open doors itu Maksudnya buka pintunya bakal otomatis Kalau misalkan otomatis Kalian buka pintu sendiri Itu agak-agak menyebalkan Sekarang-kadang itu Pintu nggak mau ditutup Karena pintu itu bisa dipake Buat kalian berlindung Dan juga kalian bisa Tiba-tiba mau ngeheal Kan gitu kan Di balik pintu Nah itu Kalian mendingan off-in aja Kalian Gedein aja itu Tombol buat buka pintunya Jadi bisa buat buka pintu sendiri Terus Buat ping buttonnya Di on-in Karena lo butuh Buat ping button Ini gue taruh disini Ping buttonnya Gue tap-tap gitu ya Itu maksudnya nge-ping Lanjut lagi di Double tap the screen to ping Ini maksudnya Kalian tap 2 kali Dia bakal nge-ping Tapi disini gue off-in aja Karena gue sering kepencet Karena kan gue banyak tap-tap-tap Nah itu kepencet tuh Double tap pingnya Jadi gue off-in Terus map ladder out ini Kalian perlu untuk di on-in Kalian pasti pernah lihat juga Di arah map Terus ada peluru-peluru yang nembak Kalian jadi tau posisi musuh di dimana Jadi mendingan di on-in aja Karena ini gue bantu banget Crosshair ladder out juga di on-in Jadi kalian tau tembakan musuh berada dari mana Lalu ada toggle between third person first person Buat nge-ganti juga Kalau misalkan kalian di mode TPP Kalian bisa pindah ke FPP Tapi malah rugi guys Karena TPP itu Lebih sering nungguin Dan juga langsung ini ya TPP itu mode-mode yang ngintip-ngintip gitu ya Buat nge-begal Jadi mendingan di on-in aja Tapi ya pasti gak dipake juga sih Lanjut ke FPP FOV FOV itu adalah field of view guys Jadi itu dimana kalian bisa Ngeliat nih Ini FOV yang di angka 110 Kayak begini Jadi field of view Yang kalian liat Terus kalau misalkan kalian Bikin ke berapa nih 70 Nah liatlah perbedaan Sangat nge-zoom guys Bahkan nih kayak tangannya Gak keliatan Ngapain kalian main ginian Tapi kalian bikin zoom gitu kan ya Malah jadi kagak keliatan Musuh yang di kanan dan kiri Mendingan di 100 ini Petokin Mau FPP Mau TPP Petokin aja Karena kalian bakal luas banget Buat pemandangannya gitu kan Buat pandangan kalian Ngeliat musuh juga Lanjut lagi di bawahnya Use the crouch button To rotate to camera Maksudnya itu Tombol jongkok sama sekalian ya Tombol jump juga Lompat ini bisa buat Rotet yang merah Sama halnya tadi ADS Jadi kalian bisa Namanya pas tu pencet tombol loncat Ini kalian geser Sebenernya ini gak guna Tombol ini gak guna sumpah Kalau misalkan gue lagi Buat ngedash Terus gue lagi ngedash Kayak begini Lompat kan Nah itu kameranya Suka begini sendiri Kalau misalkan gue ngin Jadi Mendingan di off-in aja Lanjut lagi Kita ke Climbing control mode ini Klasik sama convenient Gue gak bisa ngejelasin Convenient itu apa gitu ya Tapi gue pencet yang convenient Karena kalau misalkan yang classic ini Gak bisa buat Wall jump Maksud gue Wall kick Jadi gak bisa buat wall kick Nah ini gue bakal jelasin ya Wall kick itu Kalian pas mau manjat Kalian bakal pencet Tombol Manjatnya lagi Terus kalian bakal Lompat ke belakang Kayak apa ya Kayak jackie chan gitu lah Kayak jackie chan gitu lah Jadi kalau misalkan pake convenient itu Kalian bisa buat wall kick Di mobile Karena kalau misalkan pake yang classic Gak bisa Karena ya dia turunnya begitu doang Tuh Turunnya bakal ke bawah coy Nih Tuh Gue udah pencet ya Gue udah pencet ya Nah sedangkan gue bakal bedain Sama yang convenient Ini butuh banget coy Buat movement-movement Keren-kerenan juga Sama kalian Tambah movement kalian juga coy Pake yang convenient Pas manjat Dan udah nempel At Tar Nah bisa mundur Kalian menet bedanya ya Jadi pas manjat Pencet sekali lagi Dia bakal wall kick Terus kalian bisa langsung mundur Sejauh mungkin Wernuh banget guys Buat wall kick kayak gitu Jadi harus di convenient aja Menurut gue Lanjut lagi kita ke Crouching Control Ini di tap atau di hold Kalau di hold ya Kalian harus tekan Tombol crouch nya Mendingan ya di tap aja Karena kalau misalkan kayak gini ya Kalian harus hold Bahkan Pas kalian sliding pun Kalian harus hold Kalian harus hold Kalau misalkan lepas Sliding nya bakal berhenti coy Jadi disini Gue pakenya itu Di tap Terus joystick triggers auto run Joystick kalian itu Bakal auto run sendiri Tampak kalian harus pencet tombol lari gitu ya Jadi ini bakal ngebantu banget ya Biar kalian lari aja Buat nge-dash gini loh Gitu ya Jadi auto lari-lari Terus Bahkan di PC pun Gue pake auto run gitu ya Kalau misalkan gue lari Tapi harus pencet shift Lanjut lagi Kita ke Auto open chest Ini di on-in aja Kalian bakal auto Otomatis ngebuka chest Terus auto ping item Saksinya gue on-in Sebenernya ini lagi agak Goblok dari gamenya aja Karena dia suka Nge-ping item yang gak jelas juga Tapi dia bakal nge-ping item legendary Yang mungkin warnanya ungu Dan juga warnanya ungu ke atas lah Itu bakal di auto ping Auto ping yang enemies Menurut gue ini gak work sama sekali Karena enemies sama sekali Gak tau ada dimana Ada musuh pun Dia gak bakal auto ping Jadi mau di off-in atau di on-in Ya gak ada gunanya guys Karena gue on-in pun Dia gak auto ping sama sekali Lanjut lagi ke Left ping button Jadi kalo misalkan kalian on-in Kalian bakal punya 2 ping button Ada di sebelah sini Atau di sebelah sini Kanan sama kiri Kalian punya 2 pingnya Kalian bisa nge-ping Banyak banget tempat gitu Ini sangat Sebenernya ya berguna lah Untuk Ya kalian Lagi kerjain Kek jempol yang mana gitu Kalian pake tangan yang mana Jadi buat di sebelah kiri Sebenernya boleh aja Tapi jadi banyak banget Tombol Gue gak suka Jadi gue off-in aja Terus buat quick ping Quick ping itu yang ini Yang kalian bisa ke arah Go here Enemies Load Outtake here Ini sebenernya bisa ditambahin juga Gitu ya Ini 2 aja Kalian bisa liat Yang namanya Di sebelah sini Nah ini Posisinya gue di sebelah kanan tuh Activity ini Go Ini yang satu lagi itu Yang sebelah kiri enemy Itu maksudnya quick ping Gue jarang pake juga tuh Untuk quick ping kali ini Lanjut lagi Kita liat Ke arah Ah nih Attachment backpack Ini itu gue masih Kurang paham ya Attachment backpack Ini maksudnya attachment Kayak magazin Kayak airan segala macem Nih gue gak tau posisinya Dimana Tapi harusnya disini Keliatan juga nih Attachment di sebelah sini nih Terus kalo misalkan Buat ngancurin Buat ngebuang barang Tapi kalo misalkan Attachment backpack Ya on-in aja Karena kurang paham juga Masih banyak settingan yang aneh-aneh Terus lanjut lagi Ke smart healing recommendation Gue off-in aja Karena kalo misalkan kalian lagi sekarat Dia bakal rekomendasiin nih Item apa yang bakal kalian pake Sedangkan Kalian misalkan butuh cuma 2 item aja Buat ngeheal 2 kali Atau ngeheal 2 kali pake shell Bukan pake battery Biar kalian gak lama-lama juga Dan juga bisa follow up langsung Karena musuh Eh karena temen kalian Terus lanjutnya di To go to use healing items Ini tuh entah kalian Battery Ataupun Siringnya Atau mungkin medkit gitu ya Ini bakal ke auto Bakal ke toggle Kalo misalkan kalian pencet yang di sebelah sini nih Yang di atas sini nih Bukan yang di bawah ya Yang di atas Ini ada banyak shield Ada siringnya juga Terus ada battery Kalo misalkan kalian pencet Kalian gak bakal langsung ngisi coy Misalkan gue battery Gak bakal langsung ngisi Kalian harus pencet sekali lagi Di bawah sini Biar dia ngisi Sedangkan kalo misalkan kalian langsung on-in Itu sangat ngebantu banget Buat mempercepat waktu kalian Ngisi shield Walaupun nyawa kalian Misalkan kayak gini Gue bakal langsung pencet Gitu ya Ini bakal kebantu banget Jadi kalian gak usah pencet dua kali lagi Buat yang ngisi battery Ataupun kalian pengen ngeheal Jadi itu di on-in aja Lanjut lagi Ke arah Continuously use Heal health items Ini juga Kayak tadi gue bilang Kalo misalkan kalian dari es karat banget Terus pake siring j Bukan pake medkit gitu ya Itu bakal Ngisi terus-terusan Sampai dari clan full Walaupun terkisah setetes Dia bakal terus-terusan ngisi Fifth battery pun kayak gitu Kalian harus cancel sendiri Baru dia berhenti Jadi mendingan di off-in aja Karena kalian juga tau Kebutuhan kalian tuh Ngisi berapa banyak gitu kan ya Vertical zipline interact button Ini mendingan di on-in aja ya Karena biasanya itu Kalian bingung guys Mau naik zipline itu Kalian ada di posisi di kapitol Kalian tau yang ada zipline ya Itu kadang-kadang Misalkan dari atas Kalian pengen turun Kalian gak ada juga tuh Buat turun naiknya gak keliatan Kira-kira mau kemana gitu kan Sedangkan kalo misalkan kalian On-in Itu bakal ada pilihan Atas sama bawah coy Seinget gue sih Begitu gitu ya Untuk yang Vertical zipline interact button Terus Buat vertical zipline direction tips Pun juga di on-in aja Ataupun yang ini gitu ya Untuk atas atau bawahnya Terus zipline button settingnya Di display Terus riding on zipline mode Itu gue di double tap Bukan di single tap Karena kalo misalkan single tap Kalian deket Dan langsung ada zipline Kalian pencet tombol lompat Dia bakal langsung naik coy Begitu Langsung bakal naik gitu Sedangkan kalo misalkan Kalian udah pencet P lompat kayak begini Nah itu gak mau Susah juga coy Mau lompatnya tuh Agak sulit gitu Kalo misalkan double tap Kalian bakal lebih gampang Menurut gue Buat Langsung naik Ke arah zipline ya Nah kalo misalkan Pake double tap Itu gue lebih paham gitu Lebih kayak patent lah Menurut gue lah Itu bakal kepencet beneran Dan gue bakal naik ke arah zipline Karena Semenjak gue pindahin ke arah Single tap Yang dimana gue pikir itu Bakal ngebantu lebih cepet lagi Buat naik zipline Dia malah gak mau naik gitu kan Nah terus gue nemu lagi guys Buat tombol yang broken Itu ada di Riding on zipline mode Ini mau di double tap Ataupun di single tap Dia tetep ke single tap Tapi bakal tetep naik Tapi kalo misalkan double tap Ini lebih jelas lagi Kalian pencet Double tap nya itu Di bawah zipline nya persis Misalkan udah keluar Tombol zipline nya Dua kali dia baru naik Sedangkan kalo misalkan Di single tap Itu bakal langsung naik sendiri Tapi kalo misalkan Kalian mau lompat Itu tetep double tap Itu ada lompat Sama naik ke arah zipline Jadi itu ada kayak Single tap juga Lompat Pencet Dia langsung naik Lompat Lompat Pencet Dia langsung naik Jadi itu kan double tap Sama lompat Sama mencet Bukan pas lagi Mau naik ke arah zipline Memang agak membingungkan Settingan di Apex Legends Mobile Ini guys Jadi menurut gue sih Mau kalian double tap Atau single tap Tergantung keenakan Enakan kalian aja Terus direction Windriding on vertical zipline Ini maksudnya itu Misalkan kalian naik zipline Terus kalian itu Posisi Apa namanya Berpijak Bakal ada dimana Itu dia bakal Menuju ke arah situ Nah ini kan aranya sana Nah dia bakal langsung Auto kesana coy Auto menuju ke arah Atap yang Apa itu Pijakan yang kalian bisa pijak Sedangkan kalau misalkan Kalian itu Pakai yang Turning Dia bakal puter aja Posisinya Dia bakal puter aja nih Muter Begitu Begitupun sebalik ya Misalkan kalian dari atas ini Kalian mau lompat ke bawah Dia bakal muter juga nih Gak mau muter juga deh Emang agak broken juga Pokoknya intinya Dia bakal turning Atau muter badan Kalau misalkan naik ke arah Naik zipline gitu ya Banyak settingan yang masih Aneh-aneh banget Tapi kalian harus coba-coba sendiri Untuk trial and error Jadi disini gue masih orientation Lalu untuk Allow left shoulder camera ini Masuknya ke TPP harusnya Minimap rotationnya ini gue off-in Karena kalau misalkan kalian On-in itu bakal bingung banget Posisi musuh ada dimana Jadi mendingan di off-in aja Untuk rotation dari minimap rotationnya Ntar bakal muter-muter bro Pusing kepalanya bro Ini keliatan gak nih Nah itu muter-muter tuh Mau kemana pun kalian pergi Ini bakal muter-muter banget Sebenernya ada yang suka di rotation Ada juga yang enggak Tapi gue lebih suka itu di off-in Biar dia gak muter-muter Karena bikin gue pusingnya kan Terus enable auto play for squad mates After going offline Jadi kalau misalkan ada squad kalian Yang offline atau DC Dia bakal gerak sendiri Terus lanjut lagi ke subtitles Banyak banget yang nanya juga Bang, lu kok ada text-text gitu Diaktifin dimana di gameplay settings Terus di subtitles Atau mungkin di text gitu ya Kalau bisa ngomongin Indonesia nya Lanjut lagi ke basic display settings Ini display yang gue pake itu Gue di Ultra HD Sama frame rate nya Masih dapetnya Ultra guys ya Extreme gak dapet Buat yang tau Memang nanya HP gue itu Di XS Max iPhone Tapi gak dapet buat extreme ya Sebenernya mau di smooth pun gak apa-apa Tapi Ultra HD sama Ultra Main kaki pas Gue gak pernah ngerasain frame drop Terus di graphic style post nya itu Gue di realistic Ya mungkin Gue lebih suka aja Karena lebih keliatan terang Dan juga lebih realistic aja Karena namanya Lanjut lagi di non-standard screen UI adjustment ini Cuma buat yang kalian tau lah Rounded skin maksudnya itu Layarnya tuh bulat aja rounded Gak ada notch nya Notch nya itu yang ada jidatnya tuh Ada poni nya Ada poni nya Sore Ada poni nya itu notch screen Jadi dia bakal geser button nya Tapi sebenernya button juga udah gue geser-geser sendiri Mau ada notch Mau ada phone apa Itu bakal gue geser sendiri Cuma itu mempermudah aja Buat kalian Yang punya notch screen nya Jadi tombolnya itu gak dibalik poni Dari handphone kalian Ada test smoothing di off-in aja Karena kalau misalkan di on-in Dia bakal rendering-rendering terus Malah jadi kalau misalkan lagi fps drop Dia bakal rendering jadi burik lagi gambarnya Jadi mendingan di off-in aja Lanjut lagi dari dynamic shadows itu gue on-in Buat bayangan Anti-aliasing itu gue on-in Biar lebih smooth juga Karakter halo Gue masih gak tau sebenernya karakter halo itu apa Tapi gue on-in aja Lanjut aja ke sound setting Disini masih seratus semua sebenernya Gue ada USB built in mic Tapi masih broken Kadang-kadang gak bisa dipake mikrofonnya Dan sekarang ke sensitivity Yang dimana kemarin juga sebenernya gue udah bikin kontennya Buat nyari sensitivitas terbaik Kalian bisa langsung liat aja di cards yang gue udah siapin lagi nih ya Di sebelah kanan Tadi gue lupa Aduh ngomong atau belum Karena gue ngolong-ngolong bikin kontennya Jadi disini kita ke rotation mode dulu Yang paling bingung gitu ya Karena kalau misalkan di fixed speed ini Buat ngegeser kamera sih guys Ini fixed speed gitu ya Kalian bisa Fix speed Jadi ini sesuai dari Screen sensitivity kalian gitu Buat muternya Jadi ini agak sulit nih sebenernya gue nih Kalau misalkan muter 180 derajat muter ke belakang gitu ya Nah ini gak bisa gitu Kalau misalkan gue pake yang fixed speed Karena ini tergantung dari sensitivitas kalian Sedangkan kalau misalkan pake distance Ini tergantung seberapa jauh Kalian ngegeser kamera kalian Layar kalian Mau dari ujung poni gitu ya Dari ujung layar atas notifikasi sampai ke belakang Kalian geser gitu ya Posisi buat kameranya Atau gimana gitu ya Pokoknya ini juga gue masih gak bisa pake yang ngitung Karena itu tergantung dari jarak Sedangkan jempol gue disitu-situ aja gak Pindah tempat gitu kan Jadi paling bagus itu sebenernya yang speed ACC ACC itu accelerate Kalau gak salah gitu ya Jadi kalian itu seberapa cepat muter Buat ke belakang Jadi nih kalau misalkan gue puter cepet Ya gue bakal muter badan gue Nah ini makanya Meskipun gue pake buat ADSnya lebih rendah Biar scoopnya enak Buat nembaknya itu gak kemana-mana Tapi karena adanya speed ACC ini Acceleration Itu ngebuat Ya kalau misalkan gue geser cepet Jempol gue itu gue bakal muter ke belakang Gue bakal tau Gue udah tau ya Kalau gue misalkan gue udah hafal Kalian harus nyoba-nyoba sendiri Seberapa cepet kalian ngegeser jempol kalian Selanjut lagi ke Adjustment sensitivity ini Gue onen aja Entah buat apa gitu ya Terus overall sensitivity ini bakal gue Custom Nah kalian bisa keliat sendiri aja Gue gak mau ada yang berubah Kalau misalkan kalian pengen nyontoh Ini boleh banget Nah kan Kalian screenshot Kalian contoh Ini boleh banget Ordnance sensitivity Ini banyak banget yang nanya Ordnance itu apa bang Ordnance itu Bahan peledak ya Entah itu Ordnance sebutannya Di Apex Legends Ada tulisannya Legend throwing Ability sensitivity Jadi Ordnance itu yang peledak-meledak Kayak sama kayak Altilary-nya si Giblartar Altilary-nya si Bangalore Nah itu juga altilary Buat kalian yang misinya gak selesai Namanya ada di Giblartar Ataupun di Si Bangalore Gairoscope off Jadi gak penting Terus buat yang di Fighting sensitivity Kalian bisa lihat juga disini Silahkan dicontoh Buat yang nanya juga gitu kan Gue gak yakin ini Bakal cocok sama kalian Tapi kalian boleh screenshot aja Terus kita lanjut Ke custom layout juga Ntar gue bakal ngasih Lihat layout Dari settingan gue Terus banyak yang nanya juga Bang kenapa Gue gak bisa Recoil gitu Gak bisa ngatur recoil Pakai tombol tembakan Yang sebelah kiri Nah ini mungkin kan Di control mode ya Control mode itu ada perbedaannya Yang sebelah kiri banget Yang left movement Terus right fire to fix Itu sebelah kirinya Itu gak bisa buat Yang namanya Nahan recoil Kalian geser Pas lagi nembak Jadi kalau misalkan Kalian pengen seperti itu Di tombol kiri itu Bisa juga buat kalian Narik Pakai yang sebelah kanan Yang ujung paling kanan nih Karena kalau misalkan Yang sebelah sini nih Gue kasih unjuk dulu ya Ini tuh gak bisa coy Lo mau pencet tombol tembak Terus geser Ke arah bawah pun Ini reload Nah ini Kalian turun ke bawah pun Dia gak bakal turun ke bawah gitu Tembakannya Jadi kalau gue itu kan Pake sebelah kanan Pake jempol sebelah kanan Buat gue ngatur recoil Jadi gue tariknya Ya pake jempol Gue nariknya pake jempol Jadi nembak pake sebelah kiri Nariknya pake jempol Gue gak ngerti sih Kalian tuh nembaknya pake Sebelah mana Karena gue masih bingung juga Jadi kalau misalkan Memang pengen begitu Kalian pake yang ujung sebelah kanan Karena kalau misalkan Sebelah sini Ini Meskipun kalian taruh Tembakan tombolnya Di sebelah kiri Pake pelunjuk Ini kalian mau narik Ke bawah nih Ketarik Jangan reload Ini ketarik Nah cuman gue off-in Karena kan gue pake jempol Sebelah kanan Buat gue narik recoil aja Jadi misalkan gue pake Dua-duanya Ya ntar malah Acak-acakan tembakan gue Jadi ada dua Itu yang menarik gitu Jadi cepetan nanti takutnya Jadi bakal gue toren Sebelah kiri aja Terus lanjut ke custom layout Ini mau kalian screenshot silahkan Boleh banget Tombol-tombolnya kayak begini Gue off-in Gue alpha semua Maksudnya itu opacity-nya Gue kurangin semua Sampai 0 Biar gak keliatan Sama layar gitu ya Jadi gak terlalu keliatan banget Karena berantakan banget Biasa game fps Itu tombol-tombolnya itu Terlalu banyak gitu ya Jadi nyampah banget di layar Jadi gue Rabunin semua Karena gue live streaming Dan juga bikin konten Jadi gue bener-bener ujungin Kalian boleh yang namanya screenshot Kalian contoh Kalau misalkan emang kalian itu Demen sama pencetan gue ya Selanjutnya ke battle feedback Ini ada damage number display mode Ada staking Ada floating Ada both Keduanya gitu ya Kalau misalkan staking itu Maksudnya gimana bang? Kalau misalkan staking Kalian itu Damagenya Maksudnya bakal Bener-bener Akumulasi Terjumlah gitu ya Cuma satu aja tuh Cuma di satu aja Kalau misalkan floating Dia bakal melayang-melayang Sebenernya gue Sebenernya gue lebih suka Dua-duanya ya Tapi ini tergantung aja Kalau misalkan mau simple ya Staking aja Jadi keliatan Kalian nge-damage musuh itu keberapa Sedangkan kalau misalkan kalian itu Floating Dia bakal ke atas Satu-satu damage ya Tata-tata-tata-tata-tata-tata Kalau misalkan bot Itu keduanya keliatan Jadi Mau damage yang ngangkatnya keliatan Damage musuhnya keliatan juga 45 jumlahnya Stakingnya keliatan juga Jadi Sebenernya lebih kek Karena banyak damage aja Ya keliatan keren aja Kalau misalkan gue streaming gitu Lebih keliatan keren Karena itu Bener-bener keliatan Damagenya naik-naik ke atas Jadi Jadi banyak aja Jadi rame aja Jadi gue suka Lanjut lagi ke Battle Info Ini follow Crosshair Fixed Position Strike Prom Agak kurang paham guys ya Jadi gue skip Lanjut ke damage crosshair Jadi kalau misalkan target crosshair ini Kalian bisa ngeliat juga Shield iconnya itu apa Kalau misalkan target crosshair ini Sebenernya Setau gue ya guys ya Kita liat dulu nih Harusnya shield dari musuhnya itu Masih keliatan juga sebenernya itu Emang aneh Apex Mobile ini Masih keliatan kan Shield musuhnya ungu kan tadi kan Keliatan juga pas dia crack juga keliatan kan Jadi sebenernya itu Gak ada pengaruhnya Tapi Dia on-in aja Ini sebelah kiri Jadi keliatan gitu ya Musuhnya itu lagi Pake Apa namanya Pake shield warna apa Mode yang sebelah kanan juga Dia tetep aja gitu Tetep aja Keliatan shield musuhnya gitu Jadi ya Di on-in aja Di sebelah kiri aja Maksud gue Terus incoming damage feedback Maksudnya damage yang masuk ke arah kita itu Infonya seperti apa Edge tips itu Kalian buat Kalian sendiri sih Itu Kalau misalkan Giblartar gitu kan Dia ada shield Warna biru Itu bakal keliatan gitu kan Warna biru Atau kalian kena tembak gitu kan Itu bakal keliatan Kayak pecah-pecahnya juga Menurut gue sih kayak gitu Karena ini Kayak pas kita lagi pake shield sendiri Itu gue off-in Karena itu gak ganggu mata gue juga Terus dari 3D icon sama 3D icon Sebenernya gue Lebih nyaranin 3D icon Karena ini langsung nunjukin musuhnya ada dimana Tapi kalau misalkan yang 3D icon Ini gue kebiasa sih sebenernya sih Yang tembak Sama model-model Dan 2D icon Jadi gue pake dua-duanya guys Rame banget Tapi gue jadi kayak Maxir aja musuhnya Nembak dari arah mana Jadi lebih gampang buat gue Tapi sebenernya ngalangin Ngalangin banget untuk beberapa orang Jadi kalian bisa pilih 2D icon atau 3D icon Selanjutnya di auto pickup Jadi auto pickup di Apex Legends ini Bener-bener cepet banget Karena kalian sebenernya bisa pilih juga Antara intervalnya Timing kalian ngambil Barang satu ke barang yang lainnya Itu bisa dipilih long atau short Disini gue pake short semua Biar cepet juga ngambil barang Jadi kalau misalkan turun Ada musuh gitu kan Langsung ngambil barang-barang Senjata segala macem Terus auto pickupnya berarti di on Terus main pickup list is close Untuk auto pickup Dimana ini di on-in juga Karena kalau misalkan di off-in Takutnya kalian bakal ngambil Barang-barang yang kalian udah list nih Misalkan medkate, syringe gitu kan Kalian bakal ambil terus Sampai tas kalian penuh Jadi itu di on-in aja Hide pickup list during combat Jadi memang listnya itu Ya di on-in aja Di hide aja Jadi gak bakal keliatan Karena itu bakal menuh-menuhin layar Terus disini kalau misalkan lo liat Consumables gue itu Dari barang-barang yang gue ambil Sebenernya ini kebanyakan gitu ya Shield scale tuh sebenernya 12 Ya itu kebanyakan Tapi sih battery juga kadang-kadang Memang gue butuh banyak Jadi biar auto pickup aja Kadang-kadang gue buang sendiri lagi Terus medkit ya 2 aja cukup Syringe 4 cukup Terus phoenix kit Ya 1 juga Gak perlu bawa 2 Ultimate Accelerant Itu 0 Ini banyak yang bingung cara makainya Sebenernya dipencet Biar ulti kalian itu Bisa ada charge tambahan gitu kan Ntar mau penuh gitu Kalau misalkan mencet Berapa persen gitu Gue lupa Freak grenade itu di 0 Terus art star Sebenernya boleh 1 Karena ini bagus Misalnya itu bisa lo nolin Tergantung Kalian butuhnya apa yang dipickup gitu ya Sedangkan kalau misalkan peluru Ya ini juga tergantung Misalkan kalian main shotgun Atau misalkan kalian memang tipikalnya Main light ammo Segala macem Itu bisa kalian buang sendiri Pake quick throw Menurut gue Videonya udah kelamaan banget guys Karena memang banyak banget Setting-settingan di Apex Legends Mobile ini Semoga membantu kalian juga Dari video ini Dan sorry banget Kalau misalkan videonya kelamaan Jangan lupa buat di subscribe juga Dan juga semoga kalian jago gitu ya Main Apex Legends Mobile Karena gue sebenernya juga Nggak jago juga amat Kalau misalkan kalian ngeliat KD gue juga udah hancur banget gitu kan Beberapa kali memang ketemu cheater Tapi bukan alesan juga Gue juga live streaming Kalau misalkan kalian pengen Lihat skill gue Karena sama-sama belajar juga Kita disini gitu kan Sama-sama pengen jago juga Yaudah kita bikin game ini fun aja Tapi jangan fun pake cheat gitu guys ya Karena pekalongan ya Oblok lah Yang pake cheat Semoga kehidupan kalian suram Ya thank you yang nonton Jangan lupa buat subscribe Dan juga like share ke temen-temen kalian Semoga ini membantu Dan juga menghibur buat kalian Thank you yang nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax